Hidup adalah satu proses yang harus kita lalui Tidak selamanya keindahan selalu menghampiri kita Memang betul, setiap orang punya hak untuk memikirkan keindahan Ataupun berjalan dengan lancar Tapi kadangkala, ada mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang berkenan Seperti apa? Ya mungkin tahitu rumah tangga, atau impian, ataupun sebagainya Dan Ki selalu menemani Anda untuk mengangkat kisah inspirasi sukses Bintang tamu yang saya undang Saya Fredi Su Siang hari ini ada seorang ibu yang akan menceritakan kisah yang memberikan inspirasi Penuh arti dan juga tentunya ada pesan moral yang disampaikan Dari kisah, ibu Natalia Sylvie ataupun lebih akrab dipanggil dengan panggilan C. Vivi C. Vivi, selamat siang dan terima kasih telah datang memenuhi undangan saya di Kisah Inspirasi Sukses C. Vivi Ya Saya mungkin ingin banget siang hari ini Hopefully, apa yang saya sharingkan ini Saya bisa bagikan kepada para pendengar Dan dari perjalanan hidup saya ini Sebenarnya saya belajar satu hal Ya Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi yang penuh tantangan Sebenarnya yang saya belajar adalah satu Semua itu membentuk dan memproses diri saya menjadi lebih baik Terutama di dalam karakter Ya Nah, ada pepatah Cina yang bilang gini Bila ada kebenaran di dalam hati, akan ada keindahan di dalam karakter Bila ada keindahan di dalam karakter, akan ada keharmonisan dalam keluarga Bila ada keharmonisan di dalam keluarga Akan ada ketertiban di dalam bangsa Dan bila ada ketertiban di dalam bangsa Akan ada kedamaian di dalam dunia Jadi sebenarnya kalau kita masing-masing pribadi Bisa melihat dari sisi positif setiap kejadian yang kita lalui Maka pada akhirnya mungkin kita bisa menjadi lebih kuat Setuju Jadi bisa melihat Di samping Ya mungkin satu kebanggaan juga buat diri sendiri Tapi saya bersyukur sendiri Lewat itu saya jadi bisa Memeringankan beban orang tua untuk gak usah bayar uang sekolah Tapi papa baik loh Walaupun saya dapat biasiswa Uang biasiswa saya itu Uang sekolah yang gratis itu tetap dikasih ke saya Untuk ditabungin Jadi papa tuh gak yang Oh kamu dapat biasiswa ya Udah uangnya buat papa gitu Jadi papa tetap kasih saya Jadi saya belajar dari papa itu sih Tanggung jawabnya sebagai seorang ayah luar biasa Tanggung jawab sebagai seorang ayah yang luar biasa Itu yang diambil dari sosok papa ya Kalau mama apa sosoknya diambil Kalau mama sih penolong yang luar biasa Mama itu gak kerja Mama itu di rumah Tapi mama itu bisa ngatur keuangan Jadi mama bisa ngatur keuangan dengan baik Membantu dengan standar kehidupan yang ada Mama bisa menolong papa mengatur keuangan Jadi artinya kita juga udah tahu diri kan Kita standar hidupnya gak boleh foya-foya Jadi kita benar-benar sederhana Kita jarang pergi keluar makan Tau apa di rumah sederhana Tapi saya happy gitu Saya gak pernah iri Lihat orang lain yang glamor gitu Gak pernah Tapi ini bagus gak sih Kalau memang dikatakan tadi sederhana Mungkin karena faktor ekonomi ya Tapi tidak ada tuntutan untuk Seperti anak-anak lainnya Pak kok dia bisa mah Kok dia bisa sih makan di luar nonton Kok kita enggak Tapi kita anak-anak cici ini Anak-anak cici ini Saya bertiga Jadi kakak beda dua tahun Terus adik saya beda sepuluh tahun Pernah gak sih hal yang paling sulit Yang pernah dialami dalam rumah tangga Dengan papa, mama Oh pernah Saya itu stress kalau lihat papa, mama berantem Jadi kalau papa, mama berantem itu Waktu kecil Saya suka teriak-teriak Kayak orang gila Karena gini Saya tuh bingung Gimana ya caranya Supaya papa, mama gak berantem Jadi kalau mereka berantem nih Saya cari jendela Dan di jendela itu Saya teriak-teriak Jadi begitu saya teriak-teriak Bapak, mama langsung menenangkan saya Jadi mereka gak jadi berantem Berantemnya lupa Tapi parit sama saya Suruh diem Jadi triknya itu ya Ketika orang tua berantem Cici malah bukan jendela teriak-teriak Iya Kenapa? Kenapa? Ini anak ini kenapa gitu ya Iya, jadi Saya maksudnya Diam dong, jangan berantem Tapi saya kan bingung ya Orang tua berantem gitu Jadi saya cari jendela Saya teriak-teriak di jendela Umumnya apa itu Masalah berantem? Biasanya macam-macam ya Mungkin faktor ekonomi Atau salah paham Jadi gini loh Papa itu orangnya keras Jadi mama itu kan lembut Kadang-kadang papa mungkin Cara komunikasinya Terlalu keras gitu Jadi mungkin mama Terus bingung bisa juga gitu Tapi mungkin ada faktor-faktor lain Yang saya anak kecil gak ngerti kan Jadi dalam rumah tangan ini Memang dua karakter yang berbeda Jadi satu yang membutuhkan Keseimbangan ya Kadang serem sih Dulu waktu kita kecil itu Kalau berantem Mami pergi Mami mau pergi gitu kan Terus saya gak stress Mami mau pergi Terus biasanya bingung Mau ke sekolah Gimana nih Mami mau kabur dari rumah Tapi itu kebawah loh Jadi waktu saya dewasa Waktu saya nikah Saya ngadepin masalah Kadang-kadang saya kepikir juga tuh Mau kabur Jadi menurut saya Itu kayaknya Bisa ke duplikasi Jadi contoh dari orang tua itu Memang kadang-kadang harus hati-hati Jadi orang tua Apa yang kamu kerjakan tuh Anak tuh copy paste Melihat Keduplikasi Di rekam dalam bayangan mereka Oh papa kayak gini Oh mama kayak begini Akhirnya kebawah semua kan Jadi saya kadang di alam bawah sadar saya itu Kalau saya lagi ada masalah dengan suami Dan dengan di rumah Kan saya tinggal di rumah mertua nih Sampai sekarang Saya kadang kalau lagi ada Beban yang berat nih dulu ya Dulu sekarang sih udah enggak gitu Aduh kayaknya pengen kabur nih yang jauh Pengen pergi nih yang jauh Gak pengen pulang lagi Tapi terus kayak ingin sama Sebenernya apa sih Alasan kabur jauh itu apa sih Oh gitu ya Kan kita kalau berumah tangga itu kan Pasti banyak problem ya Maksudnya tantangan Ada aja lah masih problem Iya Kita punya ekspektasi Tapi kadang ekspektasi kita Tidak tercapai Terima kasih Cipri Makasih God bless you Iya Selamat berkati Dan juga untuk live ini Bisa disaksikan di Facebook Fredi Su dan juga Facebooknya apa sih Vivi Natalia Silvi Vivi Natalia Silvi ya Ataupun ada Instagram Ataupun Facebooknya bisa dipunyai Vivi Natalia Silvi juga Ya saya Fredi Su Dan bersama bintang tamu saya Vivi Kita pamit berdua diri Dan kita berjumpa di KISS Mendatang bersama bintang tamu lainnya Amit Terima kasih Thank you Thank you Feeling Penyintas auto emos Don't leave syndrome